oke welcome back balik lagi di channel Raja Bulbop oke sebelum video mulai saya ingatkan lagi untuk mengklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi jika Raja Bulbop mengupload video terbaru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo apa-apa selamat datang di channel Raja Bulbop oke di video kali ini jadi sesuai thumbnailnya jadi disini saya akan menjelaskan tentang jadwal SLC kedua untuk tahun 2021 oke jadi di situsnya jadi eps.go.kr itu sudah terbit pengumumannya jadi kemarin 25 Maret 2021 jadi disini sudah tertulis jadi jadwal SLC kedua 2020 oke langsung saja jadi yang pertama itu ada J.J.WOB jadi J.J.WOB ini atau manufaktur ini sejumlah 4630 orang kemudian dilanjut ada N.J.WOB jadi disitu ada petanian dan peternakan jadi disitu ada 860 orang kemudian ada O.OB atau perikanan itu sejumlah 450 orang kemudian dilanjut ada G.J.WOB itu konstruksi sejumlah 300 orang dan yang terakhir adalah S.J.WOB atau JASA service itu hanya 10 orang jadi untuk di Indonesia hanya ada manufaktur dan perikanan oke lanjut disitu ada J.J.J.WOB jadi masa pendaftarannya itu dari tanggal 1 April yaitu hari Mok disitu Mok Yoyel hari Kamis sampai 15 April 2021 disitu juga Mok Kamis jadi masa pendaftaran jadi sebenarnya pengumuman ini itu ditujukan untuk para sajang yang ada di Korea jadi mereka bisa mendaftarkan perusahaan mereka untuk mencari pekerja asing jadi kalau di Indonesia sendiri jadi yang berhak mendapatkan SLC itu adalah yang sudah kolom 3 yang statusnya disetujui jadi saya ingatkan sekali lagi yang berhak atau yang bisa mengikuti pemilihan SLC ini hanya CPMI yang kolom 3 bar status disetujui oke selanjutnya ada Geolgua Balbil jadi hasil pengumuman atau pengumuman hasil ya disitu ada tanggal 30 April 2021 jam 2 siang dan 4 sore jadi yang ini itu khusus untuk para sajang ya jadi apakah dia berhasil mendaftarkan perusahaannya atau tidak oke selanjutnya ada Goyong Holga Sobal Gep disitu ada penerbitan SLC jadi ini yang ditunggu-tunggu jadi untuk manufaktur itu 7 Mei 2021 atau dari hari Jumat sampai 12 Mei 2021 hari Rabu jadi untuk penerbitan SLC ini itu di hari kerja jadi Sabtu dan Minggu itu tidak dihitung atau tidak ada penerbitan SLC oke kita lanjutkan kemudian jadwal yang kedua ada Nongcung Sanop Oop Gonsorop Sobiseop itu di awal ya jadi sebelum manufaktur itu tanggal 3 Mei 2021 atau hari Senin sampai 6 Mei 2021 hari Kamis jadi ada Senin Sasa Rabu Kamis 4 hari oke kita lanjutkan disitu Jion Sob Jang Balkep jadi penerbitan SLC yang ditunda disini itu 13 Mei 2021 hari Kamis sampai 18 Mei 2021 hari Selasa jadi yang ditunda ini ini adalah urusan dokumen yang ada disana ya jadi urusan Modong Bu dan Mara Sajang oke lanjut disitu ada juga Balkep jadi penambahan SLC itu dari tanggal 20 Mei 2021 hari Kamis sampai 25 Mei 2021 hari Selasa nah disitu disebutkan atau dituliskan jadi juga Balkep jadi penambahan SLC itu bisa diterbitkan itu hanya jika ada kuota tambahan ya jadi kuota SLC tambahan ini jika ada kuota tambahan jadi kita tidak tahu apakah ada SLC tambahan atau tidak ya oke sampai disini dulu jadi penjelasan jadwal SLC kedua atau SLC musim semu 2021 jadi jika kalian penasaran info dari mas silahkan langsung kunjungi www.bps.co.kr disitu masih ada pengumuman resmi oke jika kalian suka video ini silahkan like dan share ke media sosial kalian dan kalian yang baru bergabung di youtube channel raja kibob silahkan subscribe oke kita bertemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anjong sub indo by broth3rmax selamat